ada yang punya aplikasi tiktok disini haram haram kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin malu kita sebagai seorang muslim lebih-lebih seorang muslimah sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang na'udzubillah pakai baju celbab panjang tapi joget-joget di depan kamera untuk apa bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun saya katakan demi Allah kalau ada satu wanita nggak pakai celbab tapi dia nggak punya tik-tok nggak punya Instagram nggak punya sosial media dia hidupnya ditembung itu jauh lebih baik dibandingkan anda pakai celbab besar anda pakai kofi ya akan tetapi anda pakai tik-tok joget-joget depan kamera satu dunia yang melihat yang nggak pakai celbab mungkin hanya beberapa orang yang melihat tapi anda yang pakai tik-tok pakai Instagram joget-joget di depan kamera wanita muslimah umat Nabi Muhammad Ya Allah satu dunia nggak ada batasannya yang bisa melihat anda semuanya bisa melihat anda na'udzubillah min dhalik mudah-mudahan anak-anak majlis darusofah dah ada insyaallah anak-anak majlis albarokah dah ada insyaallah dijauhkan daripada hal-hal yang demikian bahaya ini kita sudah nggak punya sopan santun sekarang nggak peduli yang penting pokoknya eksis mau di belakang kita ada siapapun nggak apa-apa yang penting ada video eksis viral dulu orang terkenal karena maksiat itu malu sekarang terkenal karena maksiat bangga apa ini hidup zaman apa kita oleh sebab itu saya katakan haram walaupun anda yang tidak menggunakannya sebagai anda yang mengupload video-video anda cuman melihat saja apa bedanya hapus itu aplikasi ini masa zaman zaman yang kalau anda pandai pakai sosial media anda bisa masuk surga dengan sosial media anda bisa masuk surga dengan internet anda bisa masuk surga dengan HP tapi hati-hati anda dan mungkin lebih banyak orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara sosial media khususnya kalau kita merasa diri kita iman kita masih lemah udahlah nggak usah ikut-ikutan karena kita nggak tahu ketika kita pakai itu handphone niatnya buka yang baik tiba-tiba keluar iklannya iklan yang rusak niatnya mau dengar ceramah keluar iklan 5 detik berubah otaknya ini terjadi ada orang yang mungkin keluarnya dia bagus pakai kofia pakai cadar pakai jelbah besar-besar di kamar kita nggak tahu apa yang dia buat ini hati-hati ya iklan saya tekankan bahaya sosial media kalau anda tidak punya iman ketika anda membukanya kalau anda tanamkan di dalam diri anda ketika anda pakai sosial media untuk cari kebaikan cari ilmu insyaallah surga yang anda dapat tapi hati-hati dan inilah yang paling banyak sekarang na'udzubillah min dalih kita nggak tahu lagi yang mana muslim yang mana yang kafir semua seakan-akan sama di sosial media apa ini mau apa apa yang kita ingin nampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih